selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa sekenap rasa syukur kami bawa menghadap kehadiratmu ya Tuhan terlebih ketika saat ini kembali engkau memperkenankan kami untuk menerima karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami istimewanya kehidupan rohani kami melalui sabda serta pengajaranmu oleh karena itu utuslah rohmu yang kudus menolong kami supaya kami dipampukan untuk memahami sabda kebenaranmu berfirmanlah ya Tuhan kami siap menerima pengajaranmu amin bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan firman Tuhan saat ini kita terima dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-19 yang demikian tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus dan jika kamu menyebutnya bapak yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak berjelah demikianlah firman Tuhan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan iman Kristen mengajarkan bahwa manusia adalah mahkota dari ciptaan Tuhan seluruh rangkaian peristiwa penciptaan alam semesta berpuncak pada penciptaan manusia seperti yang dinyatakan di dalam kejadian yang pertama ayat 23 yang mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan dan karena diciptakan segambar dengan Tuhan maka hidup di dalam kekudusan sesungguhnya adalah kehendak Tuhan sang pencipta seperti yang dengan jelas dinyatakan dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini sudah-sudah yang dikasih Tuhan salah satu definisi kata kudus adalah kemurnian sehingga kalau dalam nats kita kita menerima perintah kuduslah kamu sebab aku kudus artinya bahwa kita panggil untuk menjaga kemurnian hidup yang menunjukkan kesegambaran kita dengan Tuhan senantiasa berjuang untuk memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan yang diteladenkan oleh Kristus memiliki hati serta berpikir sebagaimana hati dan pikiran Kristus jadi bagi orang percaya yang telah menerima karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan maka hidup dalam kekudusan bukanlah sebuah pilihan melainkan keharusan sudah-sudah yang dikasih Tuhan memang benar bahwa kekudusan dan kemurnian hidup tidak akan pernah bisa kita capai jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri dan Tuhan Yesus Bapak kita tahu akan kerapuhan kita ini oleh karena itu ia berjanji memberikan dan mencurahkan roh kudusnya roh kudus pemberian Tuhan ini disebut sebagai roh yang kudus bukan hanya karena hakikat roh ini adalah roh Allah sendiri melainkan karena juga roh ini menolong orang percaya hidup di dalam kekudusan saudara zaman ini panggilan untuk hidup kudus bukan masalah yang ringan bahkan bisa dikambarkan seperti berenang melawan arus oleh karena itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan yaitu dengan tetap menjaga serta mengarahkan hati pikiran serta langkah hidup kita pada Tuhan yang Maha Kudus tetap tekun dalam memperjuangkannya sekalipun sering jatuh bangun akan tetapi tidak pernah berhenti untuk mengumpayakannya dengan penuh keyakinan bahwa kasih Tuhan merengkuh segala kerapuhan kita dan kuasanya memberi kekuatan bagi kita amin selamat menikmati selamat menikmati